Bersama kami adalah Sukosari berbenah Sukosari berbenah Menuju Sukosari yang maju Sejahtera, berbudaya, dan religius Dari visi ini Kami menggambarkannya sudah sangat jelas Bahwa hari ini yang perlu kita lakukan adalah Membenahi Sukosari Membenahi dari apa? Membenahi dari hal-hal yang selama ini Menjadi keluan-keluan dari warga masyarakat kita Di dalam visi ini Kami memaparkannya menjadi misi Atau tahapan-tahapan yang ingin kita raih Untuk meraih cita-cita besar ini Yang pertama adalah Kita ingin menjalankan pemerintahan yang demokratis Pemerintahan yang demokratis itu yang seperti apa? Pemerintahan yang demokratis itu adalah pemerintahan Yang dilakukan secara transparan Dilakukan secara terbuka Dilalui dengan sebuah proses musawara Kenapa ini menjadi titik penting Yang perlu saya sampaikan Kepada bapak dan ibu-ibu semuanya Bahwa pemerintahan yang demokratis ini Hari ini harus kita wujudkan Jadi nek-nek opo-opo Itu harus terbuka BPD ini meroh KB LPMD ini meroh KB PKK-nya juga seperti itu Dan lembaga-lembaga yang lain Karang Tarunan Kelompok Tani dan lain sebagainya Ini juga harus diberikan pemahaman Jadi semua harus terbuka Dilalui dengan sebuah proses musawara Musawara ini menjadi sebuah Satu hal yang sangat penting Di dalam sebuah pengambilan keputusan Nah saya sangat berharap bahwa Di dalam pengambilan keputusan yang strategis Ini seluruh stakeholder di tingkat desa Ini harus tahu dan harus terlibat Untuk pengambilan-pengambilan Keputusan yang strategis Nah bagaimana caranya Beberapa tahun yang lalu Sebenarnya saya sudah mengusungkan Kepada Bapak Kepala Desa dan para perangkat Juga BPD-ABND waktu itu Bagaimana ke depan Di Sukosari ini Ada satu yang namanya forum Forum komunikasi Antar tokoh Forum komunikasi antar lintas Lintas lembaga Ini berfungsi untuk Ketika nanti ada persoalan Persoalan apapun di tingkat desa Ini maka bisa Segera direspon oleh Semua yang berkompeten Kalau ada persoalan apa Semuanya tahu Yang itu nanti akhirnya Bisa Segera dicarikan Solusinya Yang kedua Misi saya adalah Meningkatkan Pelayanan Dan tata kelola yang baik Meningkatkan pelayanan Dan tata kelola yang baik Ini adalah Bagaimana kita Mewujudkan sebuah Pelayanan di tingkat desa Ini yang harus ramah Jadi yang namanya Pelayanan di desa Syaratnya itu harus ramah Harus Solutif Nah Saya berharap bahwa Ketika ada penduduk Warga masyarakat Yang Mengurus sesuatu Di balai desa Ini harus disambut Dengan Sambutan yang hangat Monggo Ada yang bisa dibantu Apa yang Sekiranya bisa Kita bantu Kakem Panjenengan Bapak Ibu Dan lain sebagainya Dengan Wajah yang Penuh senyum Nah Ini yang Menjadi Sesuatu yang Mestinya ke depan Harus didorong Bahwa seluruh Perangkat desa Itu harus Sumeh Harus ramah Karena apa? Karena perangkat Ini adalah Pelayan masyarakat Jadi Ya kudu Kudu grapnya Yang kedua Yang kita ingin Tekankan di Misi yang kedua ini Adalah Setiap persoalan Administrasi Kependudukan Dan lain sebagainya Ini harus Solutif Jadi jangan Sampai ada Ketika warga Masyarakat yang Mengurus sesuatu Di balai desa Itu pulang Dengan Kecewa Karena tidak ada Solusi yang diberikan Oleh Perangkatnya Dan Kita berharap Bahwa Segala sesuatu Itu tentu Ada Solusi yang bisa Diberikan Kita ingin Merevitalisasi Nilai-nilai agama Dan mengaktualisasikan Dalam kehidupan Bermasyarakat Ketika kita Berbicara Tentang Sukosari yang Religius Sukosari yang Beragama Ketika Saya berkomunikasi Dengan kawan-kawan Di kabupaten Saya berkomunikasi Dengan kawan-kawan Di kecamatan Maka Para tokoh Di kabupaten Maupun di kecamatan Rata-rata Melihat Sukosari itu adalah Desa Yang hijau Artinya Desa yang Nilai-nilai Namanya kuat Dilihat dari mana? Dilihat dari Para tokoh Yang luar biasa Di Sukosari Bapak Iyai Haji Faktul Asis Tiga kali Sebagai BCNO Kabupaten Monrogo Bahaya Marwan Rektor Dinsuri Ada bahaya Maksum Ada bahaya Muzaini Orang-orang yang Secara kapasitas Itu sudah terlihat Di Di luar Desa kita Dan Kita ingin Menempatkan Bagaimana Porokiyai Porosantri Itu di tempat Yang terhormat Caranya bagaimana? Caranya Kita ke depan Akan rutin Menggelar Event-event Kegiatan Yang itu nanti Dipusatkan Di Di balai desa Kenapa di balai desa? Satu Kita ingin Agar Ulama dan Umarok Itu bisa bersatu Kita ingin Kawan santri Dan para perangkat Itu bisa bersinergi Kita ingin Menghadirkan Bagaimana Sukosari ini Akan di backup langsung Oleh para Yahi Dengan Kegiatan Keagamaan Bistikosa Pengajian Solawatan Dan lain sebagainya Kita berharap Ini nanti Keberkahan Keberkahan Hidup Bermasyarakat Itu akan Mengalir Kepada Kita semuanya Sehingga Sukosari ke depan Menjadi Desa yang Banggatun Bayi batun Di misi saya Yaitu Mengembangkan Kesenian Dan kebudayaan Menuju Sukosari Sebagai desa Wisata Budaya Apa yang disampaikan Oleh Pak Selamat Dara ini Terkait dengan Bahwa Di Sukosari Ada Kebudayaan Kesenian Ini Saya sepakat Bahwa Bahwa Adanya Makam Bahimampuro Adanya Kesenian Kebondamu Adanya Kesenian Rea Sino Budaya Adanya Kesenian Banteng-banteng Yang hari ini Sudah muncul Adanya Kesenian Kebubule Yang hari ini Sudah Nampak Ini mestinya Bisa dikelola Menjadi sebuah Aset yang Luar biasa Saya sudah Mengusulkan Di tahun kemarin Itu Terkait dengan Kita ingin mendorong Sukosari Jadi sebuah Fekata Ada festival Budaya Dimana Berangkatnya Dari Masjid Bahimampuro Menuju ke Balai Desa Nah Saya sudah berkomunikasi Dengan kawan-kawan Seniman Di Kabupaten Kawan-kawan Seniman Nasional Saya sudah berkomunikasi Dengan kawan-kawan Di Patasa Kawan-kawan Kakang Sendur Pak Hidupan Kakang Sendur Dan mereka Alhamdulillah Men-support Ide Gagasan Sukosari Menjadi Desa Wisata Budaya Bisi kita adalah Menumbuh Kembangkan Kegiatan Perekonomian Melalui UMKM Pasar Kirausaha Pertanian Perdagangan Yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ketika kita berbicara Tentang UMKM Yang ada di Sukosari Secara jujur Saya sampaikan Bahwa Saya agak Prihatin Selama Saya tinggal Di sini Saya belum Pernah Melihat Mendengar Ada upaya Yang masif Dari pemerintah Desa Untuk Melakukan Fasilitasi Terkait dengan Keberadaan Kawan-kawan UMKM Yang ada di Sukosari Salah satu Contoh Sederhana Sederhananya Begini Bahwa UMKM itu harus Didorong Untuk Maju Salah satunya Adalah Di urusan Perizinan Sebaik Sebaik apapun Produk Yang dikeluarkan Oleh Masyarakat Ketika Perizinannya Tidak memiliki Maka Ini yang Akan jadi Masalah Untuk Pengembangannya Sekian Banyak Saya Berkeliling Ke dusun-dusun Melihat Para penjual Tempe Melihat Para pengrajin Melihat UMKM Yang ada di Sukosari Rata-rata Yang saya tahu Dan mereka Keluhkan adalah Persoalan Fasilitasi Dari Pemerintah Desa Yang tidak pernah Dilakukan Saya Beberapa Tahun Mendampingi Kawan-kawan UMKM Beberapa Tahun Memfasilitasi Mereka Bagaimana Mendorong UMKM ini Bisa maju Dan berkembang Nah ini Yang akan Kita Kita wujudkan Terima kasih